Intro Shalom selamat pagi saudara-saudara yang dikesihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik, yang peduli dan mengasihi kami Kami bersyukur untuk kemurahanmu, terima kasih untuk nafas hidup dan kesempatan yang baru di hari yang baru ini Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami, kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firmanmu Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Haleluya, Amen Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Masmur pasal 46 ayat yang kedua Tertulis demikian Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti Saudara dikasih Tuhan, pada tahun 2015 yang lalu saya pindah ke kota Praha Dan saat itu langsung saya mengurus visa untuk istri dan 4 orang anak kami Tapi prosesnya begitu lama dan membuat kami terus bergumul dalam doa Selama 10 bulan penantian itu berlangsung Dan beberapa orang menyatakan bahwa tidak mungkin dapat Bahkan beberapa staff di imigrasi Cekung geleng-geleng kepala Tanda bahwa persetujuan visa akan sangat sulit Tapi pada akhirnya sungguh nyata kemurahan Tuhan Visa mereka disetujui dan saya baru mengerti bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat Seandainya saja keluarga saya lebih cepat mendapatkan visa Maka segala sesuatunya pada waktu itu belum siap Tapi proses menunggu itu adalah proses persiapan bagi kami Untuk mengurus tempat tinggal dan segala sesuatu yang diperlukan Waktunya memang selalu tepat Saudara dikasih Tuhan, ketika kita berada dalam situasi yang sulit Seringkali kita merasa kehilangan harapan Nampak seakan tidak ada jalan keluar dari situasi kesukaran Dan kita merasa seperti sudah ada di jalan yang buntu Namun sebenarnya Tuhan sedang bekerja dan melakukan bagiannya untuk menolong kita Dalam Masmur pasal 46 ayat yang kedua ini tertulis Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti Ayat ini tidak meniadakan eksistensi kesukaran dalam hidup kita Kita kebanyakan ingin agar tidak ada kesulitan dalam hidup ini Tapi disini jelas sekali dinyatakan bahwa Tuhan adalah penolong dalam kesesakan Ini berarti bahwa orang benar itu hidupnya tidak luput dari kesesakan Tapi yang pasti adalah dalam kesesakan itu akan ada pertolongan Tuhan Kita dapat melihat salah satu contoh nyata dari pertolongan Tuhan dalam Alkitab Yaitu Ruth yang kembali ke Israel bersama dengan Naomi mertuanya Mereka ada dalam situasi kesesakan dan pergumulan hidup yang berat Mereka ada dalam kemiskinan dan kekurangan Sehingga Ruth harus mengambil sisa-sisa berkas gandum yang tercecer di ladang boas Nampaknya seperti tidak ada harapan bagi Ruth Dan dalam keadaan yang semacam ini Biasanya ada kecenderungan dari kita Untuk menyerah, berhenti berharap kepada Tuhan Lalu beralih kepada yang lain Tapi Ruth tidak saudara Dia menunjukkan imannya Dia percaya kepada Tuhan Meskipun keadaan hidupnya sedang ada dalam penderitaan Dan Tuhan akhirnya menyatakan kuasa pertolongannya yang ajaib Ruth mengalami jawaban Tuhan tepat pada waktunya Kadangkala memang pertolongan Tuhan itu Terasa seperti terlambat Atau tidak sesuai dengan jadwal yang kita inginkan Dalam hal seperti ini Kita perlu memahami bahwa Tuhan memiliki waktunya sendiri Dan juga caranya sendiri Untuk menyatakan pertolongannya Jangan kita paksa-paksa Tuhan Untuk segera menolong kita Kita perlu berserah Dan mengandalkan dia Serta menanti dengan penuh kesabaran Kadangkala Tuhan membiarkan kita Mengalami proses kesukaran dan kesulitan Dengan tujuan untuk membentuk karakter kita Dan menguji iman kita Selain itu Tuhan juga sedang mempersiapkan sesuatu Yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan Sedara ini kasih Tuhan Kalau ada diantara sedara yang saat ini Merasa sepertinya Tuhan sudah terlambat menolong Mungkin itu berkaitan dengan penyakit yang sedang dialami saat ini Atau situasi keuangan Pekerjaan Rumah tangga Atau pelayanan Dan apapun yang lainnya dalam hidup kita Mari kita percaya Dan tetap berharap Serta menantikan Tuhan Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat Pasti datang dalam hidup kita Sesuai dengan waktunya yang tepat Yang terpenting disini saudara Adalah kita tetap beriman Dan sabar untuk menantikan Pertolongan Tuhan pada waktunya Mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan untuk firmanmu Yang kembali memberikan kami Sukacita Kekuatan Membuka pengertian kami Bahwa pertolonganmu ya Tuhan Tidak pernah terlambat Meskipun kami merasa terlambat Kami merasa terlalu lama Tapi sesungguhnya Engkau Tuhan tidak pernah terlambat Dalam memberikan pertolonganmu bagi kami Tuhan tahu mana waktu yang tepat Untuk kami mengalami Kenyataan akan pertolongan Tuhan Kuatkan kami ya Tuhan Ajar kami untuk tetap setia Tekun Sabar Dan selalu berharap kepadamu Kami percaya dalam setiap keadaan Pergumulan kami masing-masing Kuasa Tuhan bekerja Menolong kami Menguatkan Membaharui Dan menyegarkan kami Dan memampukan kami Untuk menghadapi semuanya Dan kami akan mengalami Nyata pertolongan Tuhan Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Berkatilah kami di sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas Tugas kegiatan kami Dalam studi Dalam usaha Pekerjaan Pelayanan Dan dalam segala hal yang kami lakukan Biarlah berkatmu Tuhan curahkan Dan kehidupan kami menjadi berkat Membawa kemuliaan Bagi nama Tuhan Kami bawa kepadamu ya Tuhan Setiap permohonan doa Dan pergumulan kami masing-masing Secara pribadi Agar Tuhan melawat setiap kami Dan menyatakan kuasa Pertolonganmu bagi kami Terima kasih ya Bapak Segala puji, hormat, syukur Hanya bagimu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah Dari Bapak Sorgawi Cinta kasih karunia Dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan Dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini Dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya Firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan Buat sudara semua Dan roh kudus Akan menolong sudara Untuk lebih lagi Memahami kebenaran Firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sudara semua Sampai jumpa Dalam renungan Yang berikutnya Haleluya Dari Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton